Halo semua selamat datang di channel gua dan ini video kedua dari Final Fantasy Pocket Edition ya Final Fantasy 15 Pocket Edition Sebentar gue upload dulu Jadi kemarin itu ceritanya Ceritanya kita masih nyangkut di biaya reparasi mobil Agak lama ya loadingnya ya Ini screen my freeze during loading Oh gitu oke Nah ini nih Jadi ceritanya disini Jadi ceritanya kita nggak punya duit Buat beli Eh buat beli Buat Bayar reparasi mobil Jadi ini sekarang kita disuruh hunting Disuruh hunting buat Nah disini nih Jadi tuh keliatan tuh monsternya kan Tuh Jadi nanti kita disuruh hunting dulu Buat ngerepetin duit Buat bayar biaya reparasi Karena kemarin Gue minta buat tinggalin KTP Nggak bisa Katanya KTP lo burem Oh yaudah Lo nggak mau ya kan Nah ini kita nyebrang dulu nih Bisa diputuh nggak kemarin Oh nggak bisa Jadi adik-adik ya Sebelum nyebrang Lihat kiri kanan dulu Jangan menyelonong aja lu Ntar kalau ketabrak aja Yang salah yang bom motor Oke nah jadi seperti ini ya UI nya User Interactive nya Tap dynamic Jadi walaupun dia auto Jadi kita tetap bisa Mengabalikan permainan Karena dengan nih Nih Walaupun dia lebih sedikit Darahnya gitu kan Kita bisa Banti target ke yang lebih Banyak darahnya Terserah kita mau targetkan Ke yang mana gitu Enaknya seperti itu Oke auto save ya Sebentar tadi gue lihat Ada yang ini deh Sepertinya ada yang Nah Ini yang gue bilang kemarin nih Approach item on the field map To pick them up Break wooden boxes Or kick mount sand Nah segala macem Nah gitu ya Jadi ini Item-item ini Nggak boleh kita lewatin Karena emang ini nanti berguna Entah itu untuk naikin level Entah untuk Oke sebentar Bahkan kadang Item ini Ada yang Ada berhubungan sama quest utama gitu loh Kita emang disuruh nyari Sebentar tadi Gue lihat kayak ada Tempukan pasir ya Sebentar Sebelah sini Kalau nggak salah nih Dan ini bisa dijual juga ya Itemnya Itemnya itu bisa dijual Nah kayak gini Ini kan ada tempukan pasir nih Bisa dikendang Dapet potion Itu kan lumayan Itu Nah Tapi disini kita Misinya sebenernya Ini Bunuh monster ya Dapetin gil Atau Mata wang disini gil Sebentar Ini kemana ya Mapnya ya Oh gitu Tapi di atas Masih ada ruangan sih Gue pengen kesana Siapa tau Ada yang bisa dipungut lagi Sebentar Ayo kita ke atas Ayo teman-teman Ikuti saya Tuh kan Banyak Oh ada monsternya juga Oke siap Oh belum saya Monsternya dulu ya Oke 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 Nah nih Ngedwatchnya begini nih Jadi kita harus Dalam waktu Dalam Dalam Lingkaran biru itu Itu waktunya Jadi itu gak boleh Tep Nah Jadi kalau misalnya Itu gak Pencet Kita kena hit Nah Nah Tuh Sudah gak sih Sebenernya Teman seru gitu Nanti kalau gak salah Ada lagi tuh Yang buat senjata Sama skill Tuh Kalau gak gue pencet Begitu Kebisian gue telat Ligit gue Nah Tapi pakahnya Cedat counter attack Gitu Gue gak tau ya Yang habis ngedot Langsung nyerang gitu Gue kurang tau juga Tapi kayaknya ada deh Bakalan ada deh Saving Mana tadi Yang tepukan pasir nih Nah Posisi lumayan lah Buat ngumpulin-ngumpulin Karena dari sekarang ya Kalau misalnya RPG kan gitu Snowballing parah gitu loh Maksudnya dari Dari pertama tuh Memang sudah harus Bener-bener Bener-bener Di ini Jadi abis ini Kita ke Disini turun ya Turun ke Kanan dulu kali ya Sedikit Soalnya tadi ada Jadi harus rajin Seperti ini guys Gitu Nah Monster lagi nih Hah Itu apa Oh Pornberry anjir Kronyok 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 Nah Ini kalau yang Kan Kalau yang di Kalau di Final Fantasy yang lain Yang term-base Dia nyerang terus nih Kita sekali nyerang Dia dua kali nyerang Masih goblok Gue pengen ke kanan dulu tuh Soalnya ada sedikit Kayak celah Siapa tau disini ada sesuatu Apakah Oh bukan Yang di atas Sorry Sorry Ini bisa di tap Bisa di drag Ini gue drag nih Nah ini gue tap Terserah Cuman dia gak pake joystick ya Tipe controllernya gak pake joystick Nah kan bener kan Makanya Kayak begini mah harus Harus rajin lah Kalau gue bilang Lagi dong Nah ini kotak dihancurin katanya Jebrek Nah Jebrek Nah ini apa nih Oh Pager Tinggal muter aja Tapi gak Semua selalu berisi ya Maksudnya Ada Kalau misalnya kayak gini Kayak kotaknya pasir tadi Pasti ada yang kosong Maksudnya Kalau misalnya Isi semuanya Gampang banget Gini Kayak di awal Gitu Sebentar Ada lagi gak Masih ada dong Nah ini Kes yang ini nih Ayo 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 Sini Ayo Nah 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 Tapi ini gue lupa ya Apakah heavy grinding ya Burungnya besar sekali Wow Saya baru melihat burung sebesar itu Oke Tapi ini gue Seingat gue ini Gamenya apakah heavy grinding Atau enggak Gue gak tau ya Karena Kalau gak salah Di luar misi Gak bakalan bisa Hunting Seingat gue ya Seingat gue loh Gue udah agak Lupa juga sih Tapi kalau gak salah sih Ini gak Ini gak heavy grinding Soalnya kalau emang heavy grinding Ya lumayan juga sih Emang rata-rata MMRPG seperti itu Jadi Syarat tidak tertulis MMRPG ya Sebelum melawan boss Kita harus 5 level Di atas boss Level kita harus 5 level Di atas boss Gitu loh Eh ini Kenapa bisa disitu Bus ngapain loh Warp strike Oh ini 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 Skillnya Consuming MP Consuming MP Kan bener Yaudah yuk Long tap Oh maaf Nah Rada ditahan Guys Ternyata Roll the icon The icon of enemies Of the screen To warp strike them Drag during battle To warp in dark In that direction Oh gitu Gitu kah? Oke siap Itu buat ngedot ya Ini buat ngerang Oke Buat ngerang tahan di Musuhnya Ini buat ngedot Tinggal di drag jauh Keren ya Lagi dong Lagi dong Aku kependekan Gak mau ya Atau gimana? Eh lagian sih lu Ah mesin complete Waduh Bentar Gua belum cukup roaming Tadi nih Buckle up Ih sih Kayaknya ini bakal Happy grinding deh Kayaknya ya Kayaknya ini bakal Kayaknya ini bakal Taiji sudah selesai? Ya, sekarang sudah selesai Baiklah. Saya tidak, tapi... Sebelumnya, saya akan mencoba orang-orang? Hei, Ibu? Saya tidak akan berhubungan. Saya akan berada di tempat itu. Seperti tempat itu? Ya, saya tahu. Kita lihat. DAP, ascension point you receive in your journey can be used to strengthen your character. Nah, itu kayak skill point kayaknya. Stability point, itulah pokoknya. In the menu. Nah. Tuh, unlock. Yes. Oh, gitu. Ini apa nih? Parry. Parry enemy attack. Oh, belum ya. Saya bisa lihat penjelasannya gitu ya. Jadi, dia bisa ngelirin maksudnya. Oh, ini deh. Jadi, saya belum cukup roaming nih. Waduh, kan mapnya sudah beda tuh. Kan, gimana dong? Sekarang. Tapi, kayaknya bisa balik deh. Mudah-mudahan bisa balik ya. Soalnya, kayaknya belum semua gue ekspor tadi area-nya. Buat nyari beginian doang ini maksudnya. Tuh, soalnya memang kalau game begini penting. Soalnya kalau sudah kelewat aja udah. Star Shell. Star Shell. Mitten Dual Horn. Sighting. Codename Bloodhorn. Oh, miniboss kah? Kayaknya ya. Kayaknya kita bakal alami miniboss ini. Coba, nah. Ini apa nih? If you need to heal your character in the middle of a battle. Oke. Backpack. Potion. Tap the screen of the tools. Siap. Crap. Nah. Oh, ini apa nih? When enemy uses special attack, quick tap. Nah, kan bener kan? Bisa di counter. Nah. Bisa gak counter. Bukan nge-dodge aja. Bisa nge-counter juga. Oh, kalau kelewat jadi dodge doang. Counter lah. Lagi dong. Lagi dong. Lagi dong. Counter lah. Counter lah. Counter lah. Itu beda-beda ya ini ya. Udah nih. Udah belum. Udah sih kayaknya. Oh iya. Ini bisa masak juga disini guys, jadi emang kaya DPS ya. jadi sickness ini tukang masak jadi ini kayak buff lah istilahnya nanti buat misalnya lawan boss yang rada rada tebel atau boss yang bagaimana buffnya ada sendiri ntar ya masak dia nih yang kecamatan nih sickness ntar nih ngumpulin kayak gini nih star shell tadi map yang tadi tuh aduh kemudian bisa deh balik lagi ini kemana nih ntar dulu maksudnya jangan tau-tau selesai aja nih quest coba aja bundah dulu lah ah counter nah counter nah maju lu counter nah ngapain lu ngapain lu counter lah udah gila tuh bentar nanti dulu nih jebret nanti lagi dong jebret ngapain lu nah interaktif sih interaktif asli jadi nggak tuh kan tuh kan gue bilang juga apa ntar dulu dong nih ada resep nih ntar dulu dong bisa nggak ke situ bisa nggak sih kok nggak bisa harus ke sini dulu jangan tiba-tiba selesai dong what should I do do it for free do it for price ask my friend hmm gimana ya aduh gimana nih bang kita lagi butuh duit nih bang aduh gimana ya hmm kita berempat nih bang aduh do it for price lah oh disuruh bener kan berarti miniboss kayaknya ini oke emang nggak boleh kesana dulu tadi harus kesini dulu kayaknya satu jalur deh kalau satu jalur ini kayaknya harusnya ini ya harusnya nggak ada masalah sebentar saya melihat sesuatu disini dan disini oke terus terus satu jalur sih harusnya nggak masalah ya ntar udah sampai mana nih map 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 nah disini nih harusnya nih ingredients 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 dimanakah ingredients harus ketemu bahwa gue harus ketemu ingredients soalnya itu once in a lifetime nah anak meat anak meat daging anak waduh nggak ya nggak ya kayaknya nggak ya masih aja si daging anak masih aja si daging anak ntar nggak bisa di upload nih video nih oh disuruh ngecam cuy ya kan ya disuruh ngecam ya take a break take a break yes dong yes dong take a break dong myriod haven haven nah ini nih ini dimasak kemarinnya tuh bener kan priori priori nah itu deh nah itu deh tag boost kan cuman ini nggak permanen ya buffnya nggak permanen gitu loh cuman pas ya pas di dungeon doang kayaknya nah nah kayak di paste nih jadi di paste gini juga nih pasti ngecam gini baru kita atur entah itu skill point entah itu yang lain-lain lah unlock ability bentar apa nih antagonist knock an enemy over with paralyzing key gitu gitu interest knock to strength temporarily with each consecutive hit against the same enemy when using a sword oh jadi kalo misalnya satu musuh dipukul terus-terusan waktu pake sword oh jadi si noktis ini senjatanya bisa banyak ya bisa spear bisa broad broad sword bisa sword bisa dagger nah semacam itulah semacam parang nah ini skill dari temen-temennya gitu ya ya kan apakah gue butuh knock kayaknya butuh deh terus ini yang coba ini apa nih increase the area of effect ya kan great sword nah bukan broad sword disini great sword gitu 5 tinggal 8 berarti tinggal 1 lagi nih heal and ally with hidden HP recovery item gitu gak ya ini belum ya maksudnya belum terlalu kuat sih harusnya ya menurut perhitungan gue ini musuh gue belum terlalu kuat disini mudah-mudahan perhitungan gue bener oke terus udah dong ngapain lagi nih baru lanjut quest oke kayaknya hmm buat part yang kedua sampai disini dulu deh soalnya gue udah gak terlalu lama juga sih ini eh padahal tadi gak tau ya apakah gue bisa balik ke map tadi apa enggak nih soalnya harusnya bisa ya soalnya sayang banget tuh tadi kayaknya ada beberapa area yang belum gue explore disitu bakal potensial punya item-item bagus tuh ya pasti ada lah tiap hari ya oke lah ya seperti biasa terimakasih sudah menonton semoga menghibur semoga berguna dan sampai ketemu di video selanjutnya thank you terimakasih